Hasil pertanian grup A Piala Asia 2023 Qatar gebrak Libanon dengan 3 gol tanpa balas 5 anak gol dicetak oleh 2 gol dari Akram Afif di menit ke-45 dan 90 plus 6 1 gol lainnya dicetak oleh Al-Hus Ali di menit ke-56 Dan berikut adalah jadwal pertanian di grup A dan B lainnya Di grup A, China akan melawan Tajikistan pada 13 Januari pukul 21.30 Di grup B, Australia akan berhadapan dengan India pukul 18.30 Dan Uzbekistan melawan Suriah pada pukul 00.30 14 Januari Di grup C, ada pertandingan Uni Mirat Arab melawan Hong Kong pada pukul 21.30 Dan Iran melawan Afrika pada pukul 00.30 Grup D, pada 14 Januari Jepang akan menghadapi Vietnam pada pukul 18.30 Dan selang satu hari pada tanggal 15 Januari Indonesia menghadapi Irak pada pukul 21.30 Grup E, Korea Selatan akan menghadapi Bahrain pada pukul 18.30 Dan Malaysia menghadapi Jordania pada pukul 00.30 Grup F, Teheran menghadapi Kyrgyzstan pada pukul 21.30 Dan Saudi Arabia menghadapi Oman pada pukul 00.30 Kelesemen grup sementara di grup A, kekalahan membuat Libanon terjerembab di posisi 4 dengan minus 3 gol Sedangkan kemenangan membuat Qatar perkasa dengan 3 poin plus 3 gol Di grup D yang belum melakukan pertandingan ada Australia, Uzbekistan, Syria, dan India Grup C ada Iran, Uni Mirat Arab, Hong Kong, dan Palestina Grup D ada Jepang, Indonesia, Irak, dan Vietnam Grup E ada Korea Selatan, Malaysia, Jordania, dan Bahrain Grup F ada Saudi Arabia, Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman Top skor dan top asis dengan sama-sama satu asis ada Muhammad Waad dan Almus Ali Top skor Almus Ali 1 gol dan Akram Afif mencetak 2 gol Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.